Pertemunya dengan Presiden pada tanggal 15 September, apalagi waktu itu ada Pak Suroto yang mengelar poster waktu kunjungan Presiden ke Blitar, akhirnya dipanggil ke istana dan itu ditugaskanlah kepada B1N untuk memasok peternak rakyat dengan harga Rp4.500.000 di tingkat kooperasi peternak dan jumlahnya sudah ditetapkan sebanyak Rp30.000.000 ke daerah-daerah yang kita pastikan itu adalah, ini adalah pasokannya spesifik untuk peternak mandiri, peternak rakyat. Jadi tidak sembarangan, sehingga pada saat penungkasan itu ditetapkan siapa sasarannya, jagungnya pun dari mana, dan harganya di tingkat kooperasi Rp4.000.000. Intinya itu permasalahan saat ini. Peternak ini tidak bisa menunggu lama karena sudah kejadiannya sudah sejak lama nih. Jadi perlu kecepatan pemerintah untuk segera memasok peternak rakyat. Sekarang masalahnya tadi potensi produksi jagung tersebut memang mungkin besar, tetapi pada saat ini yang diperlukan adalah cadangan jagungnya. Jagungnya ya Pak, bukan artinya dalam luasan kebun, tapi sudah dalam bentuk jagung. Seperti tadi, kita tidak berbicara cadangan beras pemerintah itu dalam bentuk padi, tapi dalam bentuk beras yang segera setiap saat, seketika pemerintah bisa melakukan intervensi. Nah permasalahan, ya. Jadi sekarang itu kelihatannya Bulog belum memiliki jagung dengan kriteria tertentu untuk dipasok ke peternak rakyat seharga Rp4.500.000. Intinya di situ, Pak. Yang jelas sekarang yang perlu dilakukan adalah cadangan jagung pemerintah. Tidak ada. Saya tidak bisa berbicara jagungnya ada di sana-sini. Kalau untuk beras kan jagungnya ada di gudang bulog, Pak. Oke, kalau sudah ada, Pak. Beras kan? Jadi tinggal intervensi langsung. Nah sekarang ternyata untuk jagung sudah diputuskan Rp30.000, tetapi jagungnya belum di gudang bulog. Itu masalahnya. Saya tidak bisa menyatakan itu. Karena saya bilang ada dan tidaknya itu yang menguasaikan Kementerian Pertanian. Yang saya pastikan adalah saat ini bulog tidak ada cadangan jagung pemerintah. Sehingga begitu ditugaskan untuk mengintervensi ke peternak dengan harga Rp4.500.000, bulog harus cari-cari dulu. Kalau beras kan tidak bisa segera kontorkan dari gudangnya. Nah ini kan masalahnya cadangan jagung pemerintah, sementara bulog diberikan penugasan untuk memasuk dengan Rp30.000.000 ton, tapi di gudangnya masih kosong. Sehingga tadi perlu dukungan Kementerian Pertanian segera untuk mengisi gudang bulog, sehingga bulog bisa segera melakukan tugasnya untuk memasuk peternak rakyat. Sudah ditetapkan di raportas dan masing-masing mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Pugas Kementerian Perdagangan itu diputuskan di raportas bahwa apabila terjadi sesuatu terhadap ulog untuk memasuk, maka tadi ada selisih karena pengadaannya sekian, sementara penugasannya Rp4.500, maka selisihnya akan diganti melalui mekanisme CSHP. Dan untuk itu, kalau mekanisme CSHP itu menjadi Kementerian Perdagangan yang ini. Jadi saya lengkapi di situ, mekanisme CSHP itu begini, kami siapkan mekanismenya. Jadi kita sudah siapkan.